Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, senantiasa hormat kepada bapak ibu guru, berbagli kepada orang tua, sayang kepada adik-adik, dan senantiasa beribadah pada Allah SWT. Anak-anakku yang saya sayangi, seperti biasa kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai uji-coba usia nasional atau prediksi usia nasional khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia, yang pada sore hari ini kita akan sampai pada soal nomor 11 sampai nomor 20. Anak-anakku, sesuai dengan uji-kisi yang kemarin, pernah saya sampaikan lewat channel ini pula, bahwa nomor 11 itu akan disajikan sebuah kalimat, disajikan sebuah kalimat, kalian ditentukan untuk menentukan kesalahan penulisan kata yang tersebut pada kalimat tersebut. Baik, disini ada kalimat desain interior peningkatan putri wali kota Madiun indah sekali. Jadi penulisannya yang jelasin ini ada wali kota, wali kota Madiun, seperti biasa kalau kita menuliskan sebuah nama kota ataupun nama geografis tertentu, yang diikuti oleh nama, yang diikuti oleh nama itu, maka penulisannya harus menggunakan huruf besar. Maka yang salah atau dalam hal ini adalah kata wali kota yang seharusnya menggunakan huruf besar. Baik, nomor 12, anak-anakku, ini disajikan sebuah tag kalian diminta untuk menentukan ide pokok dari tag tersebut. Tag tersebut. Kita lihat bersama-sama bahwa ini ada tag menurut badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, BMKG, curah hujan, dan seterusnya. Nah, ide pokok dalam tag tersebut ini adalah adanya penyebab hujan yang tinggi. Pertatikan, menurut badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, BMKG, curah hujan yang tinggi disebabkan adanya perubahan iklim yang ekstrim di sebelah barat, Laut Jawa. Di sini adalah penyebab adanya curah hujan yang tinggi, yaitu adanya perubahan iklim yang ekstrim. Jadi, ide pokoknya, karena ada pada kali pertama, ini adalah penyebab curah hujan yang tinggi. Baik, nomor 13, anak-anakku disajikan sebuah tag, kalian diminta untuk menentukan skesi mulanya, maka kalau kita baca secara keseluruhan, sungai, perhatikan ya, sungai penting untuk kegiatan peringkatan khususnya, di sungai besar yang menjadi tempat hidup beragam ikan dan iwan, dan seterusnya. Kalau kita baca setelah keseluruhan, perakangan manusia membendung sungai sebagai sumber indikasi dan membagi tristik. Semuanya ini adalah mengarah kepada manfaat sungai bagi kehidupan manusia. Jadi, dalam hal ini, mengarah pada manfaat sungai bagi kehidupan manusia. Maka, kesimpulannya bahwa sungai itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Baik, nomor berikutnya, anak-anakku, nomor 14, smartphone memiliki pengaruh negatif terhadap sebagai berikut. Smartphone dapat menganggut dan seterusnya. Yang ditanyakan juga masih kesimpulan pendapat yang kontra terhadap tanggapan kritis ya, kontra tag tanggapan kritis tersebut. Kalau kita baca secara keseluruhan, ya, berarti nomor 14 ini, bahwa di sini ada kesimpulan bahwa aplikasi smartphone itu akan membuat ketergantungan pelajar. Kita melihat saja ini sudah bisa.